Assalamualaikum, hai semua Kali ini aku akan bikin otak-otak mercon Atau sebelah kotak-otak Nah ini bikinnya gampang Rasanya pun enak, pedes, gurih Kalau kalian pengen tau Gimana cara aku bikinnya dan apa aja Bahannya, ikutin terus videonya Sampai selesai sambil nonton video ini Jangan lupa like dan subscribe Nah ini sebelah kotak-otak Atau otak-otak merconnya Boleh kalian dijadikan ide jualan juga ya Kebabnya disini aku pakai Dua bungkus otak-otak Nah ini aku beli harga perbungkusnya itu Rp4.000 Lalu ada 6 buah cabai rawit Secukupnya cabai kering 6 siung bawang putih Secukupnya kencur 3 siung bawang merah 1 batang daun bawang yang udah aku potong-potong 1 butir telur 1.5 sendok teh garam Dan 1.5 sendok teh kado bubuk Pertama-tama aku akan potong-potong dulu Otak-otaknya seperti ini Untuk bentuknya boleh Kalian seperti apa aja ya Nah ini lakukan semuanya Sampai selesai Ini udah aku potong-potong Nah sekarang aku akan goreng dulu Otak-otaknya Disini aku menggunakan api sedang Ini akan aku goreng Sampai berkulit Jangan sampai kering ya Ini otak-otaknya udah berkulit Nah sekarang akan aku angkat dan tiriskan Sekarang aku akan haluskan bumbunya dengan menggunakan blender Nah ini boleh kalian ulek juga Lalu tambahkan sedikit air ya Supaya gampang ntar ngeblendernya Seperti ini hasilnya Ini aku udah siapkan sedikit minyak Nah ini minyaknya habis menggoreng otak-otak tadi ya Lalu pecahkan telur Ini telurnya akan aku arak-alik dulu Sampai mateng Telurnya udah mateng Nah sekarang aku akan masukkan bumbu yang udah tadi kita blender Nah ini kita tumis sampai mateng dan harum Kalau bumbunya udah mateng dan harum Sekarang kita aduk sama telurnya Lalu kita masukkan garam dan kaldu bubuk Untuk garam kaldu bubuk boleh disesuaikan lagi Sesuai selera kalian masing-masing Takutnya ada yang kurang Nah kalau kalian suka boleh tambahkan gula pasir ya Lalu masukkan daun bawang Nah untuk daun bawang boleh ganti dengan daun jeruk Supaya lebih harum Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata Lalu kalian cicipi Takutnya ada yang kurang Kalau rasanya udah enak, udah pas Lalu masukkan otak-otaknya Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata Kalau sudah tercampur rata boleh dimatikan aja kompornya Ini dia otak-otak mercon atau sebelah otak-otaknya Udah mateng Ini beneran enak banget Pedas, gurih Nah ini bisa dijadikan ide jualan juga Ini aku masukkan ke dalam plastik sanding poch Ukuran 10x17 Nah semoga menginspirasi bagi kalian yang bingung Mau bikin cemilan apa Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai